Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya Arbain Gading oke, di dalam video kali ini kembali lagi kita akan membacakan sebuah, menceritakan gitu ya menceritakan sebuah kisah yang berasal dari Jepang sebelumnya kita telah membahas ya ini mengenai kisah Ishi kisah Gawa yang berasal dari Jepang juga, videonya ada di pojok kanan atas nah, kali ini kita akan membahas lagi kisah yang berada di Jepang, kisah yang sangat mengerikan gitu ya, dari Ishikawa Goemon nah, semengerikan apa sih sebenarnya kisah dari Ishikawa Goemon ini oke, sebelum kita lanjutkan videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu dan bagi yang sudah subscribe mari kita lanjutkan videonya Ishikawa Goemon Ishikawa Goemon dia merupakan seorang bandit yang cukup terkenal di Jepang pada masanya antara tahun 1558 sampai 1594 yang membuat dia terkenal disini adalah dia mencuri barang-barang berharga seperti emas dan pokoknya barang-barang berharga kemudian diberikan kepada orang-orang miskin yang tidak mampu gitu nah, pada zaman tersebut itu itu dia dianggap sebagai pahlawan rakyat kecil tidak banyak kisah mengenai Ishikawa Goemon ini namun cerita tentang Ishikawa Goemon ini juga bukanlah cerita fiksi ataupun mitos belaka gitu ya jadi ini bukanlah sebuah karangan dari orang melainkan ini adalah cerita asli yang ditulis oleh seseorang siapakah yang menulisnya nah, disini juga akan kita bahas lebih lengkapnya karena cerita tentang Ishikawa Goemon ini ini terdapat di dalam biografinya Toyotomi Hideyoshi pada tahun 1642 ya, walaupun disana Ishikawa Goemon ini hanya disebut sebagai pencuri lalu siapa sih sebenarnya Toyotomi Hideyoshi ini kok Ishikawa Goemon ini tuh bisa ada di dalam biografinya gitu jadi Toyotomi Hideyoshi ini ini adalah merupakan seorang penguasa Jepang pada era Azuchi Momoyama dan disini dia adalah orang yang mau dibunuh oleh Ishikawa Goemon yang akhirnya yang membuat Ishikawa Goemon ini dieksekusi karena informasi stories mengenai Ishikawa Goemon ini sangat sedikit terdapat banyak versi tentang kisah hidupnya Ishikawa Goemon ini salah satu versi yang menyebutkan bahwa dia lahir dengan nama Sanada Kuro No Shin pada tahun 1558 dia dari keluarga samurai di Provinsi Iga saat dia masih berumur 15 tahun ayahnya Ishikawa Akashi dibunuh oleh klan lain setelah ayahnya dibunuh oleh klan lain Ishikawa Goemon muda atau Sanada Kuro No Shin dia bersumpah untuk melakukan balas dendam akhirnya dia berlatih seni ninja di Klaniga dibawah ajaran Sandayu Momochi tetapi kemudian Sanada Kuro No Shin itu melarikan diri karena dia ketahuan menjalin hubungan asmara dengan salah satu sendir gurunya bahkan sebelum dia kabur dia juga sempat mencuri pedang legendaris milik Sandayu Momochi dia kemudian lari ke daerah tetangga Kansai kemudian membentuk dan memimpin sekelompok bandit dia juga berganti nama menjadi Ishikawa Goemon dia beserta kelompoknya mulai merampok harta-harta dari kalangan orang kaya seperti bangsawan pedagang bahkan pendeta juga dia rampok dia merampok harta orang-orang kaya kemudian hasilnya itu dibagikan kepada orang-orang yang disana yang merasa tertindas gitu yang pokoknya orang-orang miskin gitu ya nah biasanya Ishikawa Goemon ini melakukan aksinya itu pada malam hari ketika siang hari dia beserta kelompoknya ini menyamar menjadi pedagang disitu dia berkeliling sebagai seorang pedagang dengan maksud untuk memantau rumah-rumah yang akan dia rampok pada malam harinya barang hasil rampokannya dia sebar di rumah-rumah warga selain membantu warga miskin tujuan Ishikawa Goemon ini dia melakukan hal tersebut gitu agar dia beserta kelompoknya itu tidak dicurigai Ishikawa Goemon yang sudah tertangkap dibawa ke gerbang utama kuil dan zenshi untuk dieksekusi alasan dia dieksekusi juga bermacam-macam sebenarnya ada yang menyebutkan bahwa Ishikawa Goemon ini akhirnya ditangkap kemudian dieksekusi karena dia adalah seorang bandit yang meresahkan tetapi terdapat versi lain yang menyebutkan bahwa Ishikawa Goemon itu ditangkap karena dia berniat untuk membunuh Toyotomi Hideyoshi alasannya karena istri Ishikawa Goemon otaki terbunuh oleh Toyotomi Hideyoshi di salah satu misi penaklukannya Toyotomi Hideyoshi mungkin karena faktor tidak sengaja yang akhirnya istri Ishikawa Goemon itu terbunuh akhirnya Ishikawa Goemon menyelinap ke dalam istana Fushimi dia kemudian masuk ke dalam ruangan Toyotomi Hideyoshi tetapi dia tidak sengaja membunyikan bel yang disimpan di atas meja yang membuat semua penjaga terbangun dan menangkap Ishikawa Goemon akhirnya diputuskanlah bahwa Ishikawa Goemon akan dieksekusi di depan Omo disitu dia akan direbus di dalam kuali besar yang terbuat dari besi dengan minyak yang mendidih dia dihukum beserta anaknya yang masih kecil nah pada saat eksekusi itu dimulai Ishikawa Goemon itu langsung mengangkat tubuh anaknya tinggi-tinggi supaya anaknya tidak ikut direbus seperti dia namun disini terdapat juga sumber yang menyebutkan bahwa Ishikawa Goemon itu berniat membunuh Toyotomi Hideyoshi karena dia merupakan seorang penganiaya pada saat Ishikawa Goemon memasuki kamar Toyotomi Hideyoshi dia terdeteksi oleh dupa mistik yang berada di kamar ataupun berada di ruangan Toyotomi Hideyoshi itu menurut legenda juga bahwa Toyotomi Hideyoshi ini memiliki pembakar dupa ajaib yang akan membunyikan alarm ketika penyusup masuk ke kamarnya karena alarm itulah para penjaga mengetahui adanya penyusup hingga kemudian menangkap Ishikawa Goemon itu tanggal eksekusi Ishikawa Goemon ini juga tidak jelas kapan terjadinya namun beberapa sumber menyebutkan bahwa eksekusi Ishikawa Goemon itu dilakukan pada saat musim panas beberapa lagi menyebutkan ada juga yang mengatakan gitu pada musim gugur meskipun Ishikawa Goemon mati dalam peristiwa yang mengerikan itu kisahnya ini tetap bertahan dan populer sejak zaman Edo hingga seterusnya ada sebuah puisi perpisahan yang dibuat oleh Ishikawa Goemon sebelum dieksekusi bahkan jika pasir di sungai dan pantai habis benih pencuri tidak akan pernah mati terdapat batu nisan untuk mengenang Ishikawa Goemon yang terdapat di kuil Daiyunin yang berada di Kyoto bahkan untuk mengenang kepahlawanannya dalam melindungi anaknya di jepang terdapat banyak bakmandi yang dibuat mirip kuali tempat dia dieksekusi bakmandi tersebut dinamakan Goemon buru nah itu dia cerita ataupun kisah ya mengenai Ishikawa Goemon yang direbus gitu hidup-hidup karena ya berbagai versi cerita yang udah kita sebutkan di atas jika ada penggemar anime One Piece pasti gak asing lagi dengan karakter bernama Kozuki Oden banyak para penggemar One Piece yang berpendapat bahwa karakter Kozuki Oden itu terinspirasi dari toko Ishikawa Goemon itu ya karena memang di dalam anime tersebut itu diceritakan bahwa Kozuki Oden itu dihukum dengan cara direbus yang hampir mirip dengan kisahnya Ishikawa Goemon ini toko Ishikawa Goemon juga sering menjadi subjek dari banyak orang yang memainkan Kabuki Kabuki itu drama panggung yang berada di Jepang salah satunya yang paling terkenal hingga sekarang adalah drama Kinmon Gosan no Kiri ataupun The Golden Gate and Criss Paolonia ini merupakan karya Namiki Gohei pada tahun 1778 yang dibagi menjadi 5 bagian setelah itu pada tahun 1992 Ishikawa Goemon juga menjadi salah satu karakter yang diangkat di dalam perangku seri Kabuki di Jepang Ishikawa Goemon sering muncul dalam berbagai film yang digambarkan sebagai seorang ninja ataupun pecuri dia juga sering muncul dalam berbagai game seperti Blood Warrior Oke itu dia mengenai kisah Ishikawa Goemon yang merupakan penjahat bisa dibilang penjahat namun diingat oleh warga Jepang hingga sekarang Oke bagi teman-teman yang lebih mengetahui mengenai kisah Ishikawa ini dan ada versi lainnya silahkan teman-teman tulis aja di kolom komentar di bawah nanti kita berdiskusi mengenai kisah dari Ishikawa Goemon ini Nah sekian dulu video kali ini bagi teman-teman yang suka dengan video ini silahkan tekan tombol like dan bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati